Una kardika que yo guarda donde te escribi Que te sueñe que te quiero tanto Que se a rato está mi cora Menunaikan ibadah haji merupakan Salah satu rukun islam Yang diwajibkan kepada setiap muslim Apabila mampu untuk mengunaikannya Dan bagi masyarakat Madura Khususnya bakalan melaksanakan ibadah haji Merupakan suatu penginginan Dan harapan bagi masyarakat Bakalan untuk pergi ke Baitullah Untuk melaksanakan rukun islam yang kelima ini Pelaksanaan ibadah haji juga tidak terlepas Dari berbagai macam hal-hal yang unik dan menarik Seperti halnya dalam pelaksanaan keberangkatan ibadah haji Jemaah Sabangkalan Jemaah Sabangkalan pada hari minggu Di mana semua keluarga, kerapat, saudara, handai tolak Mengantarkan saudaranya, tetangganya maupun sahabatnya Yang akan menunaikan ibadah haji Pada tahun 2019 ini Sedangkan pada tahun 2019 ini Sebanyak 641 jemaah haji Asal kota bakalan Akan melaksanakan rukun islam yang kelima Yang terbagi dalam dua kota Di mana pada kota pertama Sebanyak 445 jemaah haji Asal kota bakalan Akan diberangkat ke sana suci Menggunakan yang tergabung Dalam kota Dan sisanya sebanyak 172 jemaah haji Akan tergabung atau bergabung dengan beberapa jemaah haji Asal kota bakalan lain di Jawa Timur Akan diberangkatkan Dan bergabung Dalam kota tersebut Sesana haru juga Mengirimuti keberangkatan Para jemaah haji asal bangkalan Di mana Dalam pelaksanaan ibadah haji Yang merupakan ibadah fisik Setiap keluarga Sanak wamili Sahabat dan kerabat Juga Melepas dengan Keikhlasan Agar nantinya Keluarga dapat Melaksanakan ibadah haji Dibait Allah dengan Tenang Aman dan lancar Jemaah haji asal bangkalan Juga diberangkatkan langsung Bapak, Filipi Bangkalan Raden Kiai Abdul Latif Ibn Imran Dan juga Tanpa hadir Memajajaran Forpindang Dan segera Memperangkatkan Kemudian bangkalan Tokoh ulama Tokoh masyarakat Untuk mengantar Kepergian Atau keberangkatan Jemaah haji Asal Milian bangkalan Pada tahun 2019 Mungkin itu saja dulu ya guys Untuk video yang dapat saya Bagikan kali ini Jangan lupa untuk subscribe Like and subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton